Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika kembali menginformasikan bahwa jumlah pasien dalam pengawasan sebanyak 71, PDP yang sudah pulang 45, PDP isolasi rumah sakit 44, ODP 337, OTG 769, positif COVID-19 sebanyak 87, positif isolasi rumah sakit sebanyak 71, jumlah pasien positif sembuh 13 orang, dan jumlah pasien positif meninggal 3 orang. Angka ini menunjukkan bahwa penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mimika terus meningkat. Oleh karena itu, tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika terus menghimbau kepada warga Tim Mika agar tetap di rumah atau melakukan karantina mandiri dan berpola hidup sehat. Hal ini bertujuan agar warga terhindar dari COVID-19 dan juga untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di Tim Mika Papua. Sementara itu, dalam video konferens, jurubicara penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika, Renold Ubra mengatakan bahwa sudah melakukan rapi tes terhadap 2.309 warga Tim Mika. Dari 2.309 warga yang diperiksa dengan menggunakan rapi tes, sebanyak 516 orang yang dinyatakan positif rapi tes. Ia menjelaskan dari jumlah warga yang telah mengikuti rapi tes, pihaknya telah mengedukasi untuk dilakukan isolasi mandiri. Kemudian pihaknya akan melanjutkan pengiriman data dari 516 orang yang dinyatakan positif berdasarkan rapi tes untuk dilakukan pemeriksaan swab tenggerokan dan hidung untuk diketahui diagnosis COVID-19. Renold mengatakan bila mana dari 516 orang yang dinyatakan positif berdasarkan pemeriksaan swab, maka akan disesuaikan dengan fasilitas kesehatan atau tempat isolasi yang disediakan. Untuk diketahui dari hasil positif berdasarkan rapi tes corona, hanya sebagai screening atau penyaringan awal dan belum dapat dikategorikan sebagai orang yang terinfeksi virus corona. Dari Papua Tim Mika, Nathan Making, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!